Selamat datang, 5 mata kuliah jaringan komputer, video keempat dari seri Computer Networks and the Internet. Kali ini kita akan membahas tentang performance and security. Topik pertama tentang performance kita akan membahas dengan loss, delay, dan throughput. Diharapkan kalian bisa mengukur kinerja jaringan komputer dengan menggunakan performance parameter ini. Kita review lagi materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bagaimana paket bisa mengalami delay dan bagaimana paket bisa mengalami loss atau hilang. Kita pahami ketika paket dikirim dari host ke router, maka dia akan ditampung secara mengalami antrian di router. Ditampung oleh buffer-nya router. Dan apabila antrian ini terlalu penuh, paket bisa hilang. Karena manakala datang paket baru ketika antriannya penuh, router simply akan meng-drop paket tersebut. Nah, ini kita sudah pelajari di video sebelumnya. Jadi, dalam konteks ini, akan ada beberapa delay yang terjadi pada router. At least pertama, transmission delay. Delay yang terjadi ketika router akan mem-push out paket dari router ke link. Dan ada queuing delay ketika paket harus mengantri di dalam buffer di dalam sebuah router. Perlu kalian bedakan dan perlu kalian faham. Apakah hanya dua? Nah, ternyata paket akan mengalami delay at least 3 atau 4 sources. Yang pertama adalah nodal processing. Nodal processing itu adalah delay yang terjadi ketika paket pertama kali datang di router. Itu disebut sebagai nodal processing. Delay yang kedua adalah ketika paket sudah sampai di router dan masuk ke buffer. Mengalami antrian di buffer. Disebut sebagai queuing delay. Yang ketiga, ketika paket sudah di antrian dan siap ditransmisikan, di push out, didorong keluar dari router ke link. Itu transmission delay. Dan yang terakhir, durasi waktu yang dibutuhkan oleh paket untuk berjalan dari satu router ke router yang lain. Disebut sebagai propagation delay. Hati-hati. Transmission delay dan propagation delay itu dua delay yang berbeda. Transmission delay adalah ketika paket akan ditransmisikan, di push out, begitu dari router ke link. Propagation delay, durasi yang dibutuhkan oleh paket untuk berjalan. Melewati link dari satu router ke router yang lain. Silahkan diingat-ingat. Analoginya misalkan antrian mobil di pintu tol. Asumsikan ada 10 mobil yang ngantri di pintu tol yang pertama. Dia akan melewati jalan tol sampai pintu tol yang kedua itu butuh 100 km. Transmission delay-nya di mana? Transmission delay adalah waktu yang dibutuhkan oleh mobil melakukan transaksi di pintu tol. Nah, di sini dikatakan 12 detik. Dibutuhkan waktu 12 detik untuk satu mobil di pintu tol. Berarti cukup tap aja gitu ya, 12 detik. Nggak terlalu lama. Nah, kecepatan mobil berjalan itu 100 km per jam. Berarti jalan tol yang jaraknya 100 km itu akan ditempuh dalam waktu 1 jam. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai seluruh mobil tadi itu tiba di pintu tol yang kedua? Pertama, berarti 10 mobil tadi perlu dilayani oleh pintu tol. Butuh waktu berapa lama? Masing-masing 12 detik x 10, 120 detik. 2 menit. Itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk 10 mobil dilayani di pintu tol pertama. Sekarang, waktu yang dibutuhkan oleh satu mobil tiba di pintu tol yang kedua adalah 1 jam. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk mobil terakhir tiba di pintu tol yang kedua adalah 2 menit. Kan dia harus ngantri itu. 2 menit plus 1 jam. 62 menit. Sekarang kita coba ubah sedikit asumsinya. Asumsikan kecepatan mobil berjalan di jalan tol sekarang 1000 km per jam. Berarti 10 kali lipat lebih cepat. Kalau tadi butuh waktu 60 menit untuk berjalan atau propagation delay sekarang cuma butuh waktu 6 menit. Tapi pintu tolnya sekarang lebih lama melayaninya karena manual. Jadi butuh waktu 1 menit. Transmission delaynya 1 menit. Pertanyaannya adalah apakah mobil yang tiba di pintu tol yang kedua ada kemungkinan mobil sudah tiba sebelum beberapa mobil di pintu tol pertama selesai dilayani? Kita hitung. Mobil pertama waktu yang dibutuhkan untuk dia sampai ke pintu tol yang kedua adalah 2 menit plus 6 menit. Maaf. 1 menit plus 6 menit. 7 menit. Jadi pada saat T semenangan 7 menit, mobil pertama sudah sampai di pintu tol yang kedua. Mobil yang kedua, tambah 1 menit saja. 8 menit. Mobil yang ketiga, 9 menit. Dan seterusnya. Berarti setelah 7 menit, mobil pertama akan sampai di pintu tol yang kedua. Masih ada beberapa mobil yang masih ngantri, bahkan belum lewati pintu tol yang pertama. Nah itu analogi dari transmission delay dan propagation delay. Transmission plus skew kalau di sini ya. Plus propagation delay. Balik lagi dalam konteks skewing delay sekarang. Asumsikan kita memiliki A yang merepresentasikan arrival rate. L ukuran dari paket dan R adalah link dari bandwidth. Maka L kali A dibagi R, arrival rate of bits dibagi rate of transmission rate of bits itu sering disebut sebagai traffic intensity. Traffic intensity atau kepadatan lalu lintas paket di router. Apabila kepadatan lalu lintas ini mendekati 0, berarti kita boleh sampaikan bahwa kewing delay-nya cukup rendah. Apabila traffic intensity-nya sama dengan 1, berarti lumayan besar atau kewing delay-nya cukup besar. Apabila traffic intensity-nya lebih dari 1, ini artinya mobil yang datang melebihi kapasitas router yang bisa melayani mereka. Ini kalau kejadian mudik biasanya polisi akan memutar balik. Putar balik karena di dalam sudah terlalu penuh. Ini yang disebut sebagai traffic intensity lebih dari 1. Ini diagramnya dan ini adalah ilustrasinya. Kalau traffic intensity-nya 0, kayak kosong nggak ada apa-apa. Traffic intensity 1 itu penuh. Tambahin satu gambar lagi ya. Traffic intensity lebih dari 1 itu diputar balik kembali sama polisi. Nah, bagaimana cara mengukur real internet delays? Kalau tadi kan hitung-hitungan yang teoretik dulu gitu ya. Nah, untuk mengetahui real internet delays kita bisa menggunakan program yang dinamakan Trace Road. Ya, menghitung dan mengukur delay dari satu source ke source yang lain. Apa yang dilakukan sama dia, dia mengirimkan paket yang akan melewati hop yang pertama, kemudian balik lagi. Dia mengirim tiga paket, dia nanti ada tiga ukuran. Kalau mengukur hop yang kedua gimana? Ya, sama. Satu hop, dua hop, balik lagi. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran itu? Dan seterusnya sampai ke tujuan. Nah, ini contoh Trace Road yang sudah dilakukan dari satu website ke website yang lain. Satu di United States, di Amerika, satu di Perancis. Nah, ini ada tiga kan? Kan paketnya tadi tiga. Yang dikirim ada tiga paket. Oke, kemudian... Ini masih dekat. Kayaknya hop pertama, hop kedua begitu kan. Maka delay-nya nggak terlalu besar. Coba kita lihat di sini. Ada lonjakan yang drastis. Dari 22 milisecond ke 106. Nah, ini berarti hop-nya sudah lewat link yang sangat jauh. Nah, di sini trans-oseanic link. Kita pindah laut. Nyeberang laut. Kan yang cukup lama. Di sini ada seolah-olah turun tuh ya. Dari 113 ke 112 atau 111. Kenapa nih? Coba cari tahu. Yang pasti, itu kedua itu paketnya sudah sampai di Perancis tuh ya. Tapi kalian cari tahu mengapa bisa turun. Kalau kalian menemukan ada bintang-bintang, itu artinya routernya tidak merespons. Atau paketnya tidak merespons. Nah, ini kira-kira kalian bisa menggunakan press route untuk mengukur the actual delay dari internet. Berikutnya kita pindah ke paket loss. Nah, kita pahami bahwa buffer di sebuah router itu punya kapasitas yang terbatas. Manakala paket yang datang tidak bisa ditampung oleh buffer, maka paketnya akan di-drop. Dan terjadilah yang dinamakan paket loss. Sekarang, kita pindah ke parameter yang berikutnya, yaitu throughput. Apa itu throughput? Throughput itu kalau bahasa air, air yang mengalir lewat pipa itu debit air. Anggap saja, bandwidth itu adalah ukuran pipa, dan throughput adalah debit air. Maka debit air adalah rate at which bits are being sent from sender to receiver. Apakah debit air yang terukur pada satu, apa namanya, titik tertentu pada pipa. Nah, cara mengukurnya bisa dua. Instantaneous, jadi ukurannya pada waktu tertentu. Atau rata-rata, rata-rata dalam satu bulan, rata-rata dalam satu hari. Bisa dua cara. Oke, bagaimana kita analogikan debit air dan air dan pipa. Nah, server mengirimkan paket, itu anggap saja air. Link yang pertama adalah pipa, kapasitasnya RS. Link yang kedua kapasitasnya RC, itu pipa yang kedua. Nah, bisa jadi setiap link itu memiliki ukuran yang berbeda, bandwidth yang berbeda. Jadi, ada pipa yang kecil, ada pipa yang besar. Sekarang, pikirkan apabila terjadi skenario seperti ini. Apa yang terjadi apabila pipa yang pertama lebih kecil ukurannya dibanding pipa yang kedua? Nah, bagaimana nih kondisi kayak gini? Kemudian, sebaliknya, bagaimana apabila pipa yang pertama lebih besar dibanding pipa yang kedua, kecil? Nah, ini kata kuncinya adalah bottleneck link. Perbedaan kapasitas bandwidth antara satu link dengan link yang lain, itu mengakibatkan yang disebut sebagai bottleneck. Oke, sekarang kita lihat skenario yang lebih real. Ada koneksi seperti ini. Ada tiga pipa yang menghubungkan masing-masing server ke internet, pipanya cukup besar. Kemudian, dari situ dia akan dilewatkan ke pipa masing-masing host atau end system. Let's say ada sepuluh koneksi yang berbagi pipa yang sama. Maka, kita bisa hitung per connection end-to-end throughput. Terputnya adalah dihitung yang paling kecil. Rata-rata dari ketiga pipa dibagi sepuluh, karena kan sepuluh koneksi. Dan dihitung yang paling kecil yang mana? Nah, itu adalah end-to-end throughput untuk satu connection. Pada kenyataannya memang RC dan RS ini sering bottleneck, karena perbedaan kapasitas bandwidth tadi. Oke, itu that's all about performance. Sekarang kita pindah ke topik security. Well, pada awalnya, internet itu tidak didesain dengan kapasitas security yang baik. Kenapa? Karena dibangun berdasarkan trust, begitu ya. Nah, tapi sekarang ternyata setelah menjadi komersil, banyak sekali serangan yang terjadi, begitu, kepada internet. Jadi, di kuliah ini, kita akan pelajari bagaimana cara atau apa saja kemungkinan yang kejahatan yang terjadi di internet, dan bagaimana cara bertahan terhadap serangan tersebut. Yang pertama, ada serangan yang disebut sebagai sniffing. Apa itu sniffing? Ini, apabila ada pengiriman paket dari B ke A, source-nya B, destination-nya A, tapi ditangkap, disadap di tengah jalan. Tersebut sniffing. Apa saja yang bisa di-sniff, macam-macam. IP address, password bahkan, begitu kan, bisa disadap di tengah jalan. Ini contoh software yang akan kita gunakan dalam perkulian ini, WhatsApp. Ini juga adalah software yang digunakan untuk melakukan sniffing, begitu, terhadap paket. Berikutnya, ada yang disebut sebagai spoofing. Ini implikasi dari sniffing. Apabila sniffing itu menyadap paket, maka spoofing itu, orang yang melakukan sniffing bisa berpura-pura. Sebagai pengirim, padahal bukan. Dia bilang, ini paket dari B, tujuannya A, padahal yang kirim C. Ini disebut sebagai spoofing. Kemudian, yang ketiga ada yang disebut denial of services. Ini adalah ketika ada satu server yang di-flood, dikirimi oleh paket-paket palsu yang sangat banyak. Sehingga dia tidak bisa melayani request yang beneran, begitu, terhadap server tersebut. Jadi, dia tidak bisa melayani user yang beneran. Nah, ini disebut sebagai denial of service. Apa saja lines of defense yang akan kita pelajari di kuliah ini? Pertama, authentication. Itu kata kuncinya. Yang kedua, confidentiality. Yang ketiga adalah integrity checks. Yang keempat, restriction. Dan yang kelima, firewalls. Nah, ini kita akan pelajari semua di chapter terakhir dari perkuliahan. Lebih detail, kalian tunggu materinya di chapter 8. Baik, itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.